Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Azuchi kita akan melanjutkan perjalanan si Dian Wei yang terakhir yaitu penghubungan Kastil Huffing hampir, hampir headshot nah ini salah satu pertanda kalau kita harus hati-hati dengan pemanah di game ini oke seperti biasa kita tinggal 3 lagi item unik yang belum kita dapat dan kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan satu lagi disini oke no bodyguard kondisinya kita akan menang apabila Sungkuhan mati dan kita akan kalah apabila si Mayi yang mati oke unit infonya di pasukan Wei ada Si Mayi bersama Dian Wei ada Su Zhu, Zhang He, Shu Huang, Zhang Liao, dan Zen Ji oh ternyata ini semuanya karakter yang bisa kita mainkan di pasukan Wu ada Sungkuhan, Lu Sun, Gan Ning, Zou Yu, Lu Meng, dan Zen Ji ini semacam bug, atau apa gak tahu kita, atau mungkin di Wu ada Zen Ji juga atau khusus untuk pelengkap oke intronya ini beriakini oleh Yoh Ting dengan falsa defeksi general Joe Fang dan Wu kembali kebali ke ternyata di Xiu tulang berkemban dan Shu kebali kemenang yang dihati-kembali ke Pertempuran yang terakhir Antara Wei dengan Wu Jadi pertempuran inilah yang menentukan Siapa yang akan Menguasai seluruh China Pada masa itu Oke distrik Jiujian Kastil Hefei Jadi cara untuk mendapatkan Item Yuning E kita harus Kalahin semua officer Selain si Sun Kuan Jadi kita langsung Bar-bar saja Menuju ke lokasinya satu per satu Pertama kita ke lokasinya si Zenji Kita di Dynasty Warriors Setelah ini Kayanya gak ada si Zenji Di pihak Wu Seharusnya udah dekat Oke Kita parkir dulu Setelah ini Oke, satu sudah beres Ternyata musuh masih ada bala bantuan lagi Si Tsum Shao, Tsum Shao dan Zhuge Jin Brothernya si Zhuge Liang Terima kasih telah menonton! 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 ngelihatin formasi yang ngedance ya jadi kalau kalian sebegitu inginnya untuk di kalahkan bagaimana rasanya electric bolt bolt, jolt, shock oke, musing sudah berganti ke musik tirani pertanda kita akan melawan final boss pintunya ok, waktu selesai menyebabkan ketika jadi hmmm ok maka motornya juga ok makasih jadi kami dekat armor Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merkas kan merkas kita, kenapa? Kok bisa di ambush? Belum ada pula Ayo lah, kalian udah kalah Kalian udah kalah Oke nice, kita berhasil kabur Oh bukan di sini Lokasinya di sebelah sana Coba kita lihat Jangan-jangan kita udah dapat writer Boleh 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 Bisa Numpang lewat Buka dulu Buka 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 disini ada data kalau tidak salah maksudnya ada mikban masakan saja selamat menikmati sedang di sini tidak sedang di atas sedang tanya sedang Mungkin kita harus nunggu dikit begini untuk item nya Karena di guide nya juga bilang disuruh kembali Tapi kita kan udah kalahin semua Kecuali Zunggi Jin tadi Betul kita yang kalahin Sementara kita bersihin aja dulu Gate Captain dan lain-lain Oke gapapa tinggal dulu Renhair Terima kasih Mungkin satu menit lagi Oke 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 ya berarti kita harus menunggu sampai beberapa menit dan precious item recordnya udah muncul berarti itu tandanya kita udah bisa ngambil itemnya dan ngalahin si Sun Quan atau Sun Chuen di Dynasty Warriors 8 ke atas oke mana dia oh di kepala dan kita nggak bisa bawa kuda ya betul oke ini dia itemnya nanggong ah sekalian aja kita tutup gate ini ya nikmatin aja lah main dengan dengan Dian Wei, karena setelah ini kita tidak akan memainkan dia, kecuali kalau kita lanjutkan di Dynasty Warriors 3 Extreme Legends, di mana kita akan coba mendapatkan senjata kelimanya saja. Terima kasih telah menonton! kita harus coba mengalahkan senjata tanpa terkena hit, bisakah kita? gagal dong terima kasih telah menonton! 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 itu kata-kata si Fan Neng di Dynasty Warriors 5 terima kasih telah menonton! 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 terima kasih terima kasih telah menonton! seperti telah menonton! telemah! ini premar-op! hitam yang kita dapat yang bisa melipatgandakan stat kita untuk sementara jadi bisa lebih ramah kalau kita pakai hitam ini oke berapa poin yang kita dapat 5.700 lumayan tapi kita kita udah kelasnya udah penuh jadi nggak terlalu perlu Dian Wei seorang bodyguard personalnya saw saw penampilannya sangat mengintimidasi dengan perkuatannya yang hebat sehingga dia akan dijeluki iblis the coming evil iblis yang datang oke jadi ini semacam sumeri mungkin atau rangkuman dari beberapa pertempuran yang kita lakukan beserta jumlah ko yang kita buat jadi tiga kerajaan Akhirnya dikuasai oleh Dynasty Wei Oke ini dia puzzle terakhirnya si Yan Wei Sampai jumpa di Dynasty Warriors 3 Extreme Legend Oke saya akan menyaksikan ending circuit Yang akan diperankan oleh Zenji Terima kasih Terima kasih Oke kita mendapatkan ending-ending yang baru nih Tidak seperti sebelumnya Hmm Tidak mau kalah dong si Zhang Tiduran Ya wajah dong Setelah lana berperang Ini dia kelelahan Oke Xiao Xiao Xiaoyuan Nah seperti Bisa teman-teman lihat Dua lagi karakter yang Mati Si Yan Wei gak disitu Jadi kalau misalnya nanti kita Namatin sumurnya si Xiao Hu Yuan dengan Xiao Xiao Mereka juga bakal hidup lagi Di story-story kedepannya Oke kita dapat hasil untuk namatin Satu lagi karakter dari Kerajaan Wei Dan next kita akan Mereka akan Mereka akan Mereka akan Mereka akan Dari Kerajaan Wei Sampai jumpa di gameplay berikutnya Sampai jumpa di gameplay berikutnya Terima kasih